Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini hari Rabu ya tanggal 15 November kita onbeat lagi ini gue udah onbeat tadi nih jam 5 lewat 7 udah nyalain dan belum dapet-dapet sih coba nanti kita liat kita matiin dulu kita nyalain dulu mudah-mudahan dapet nih bismillahirrahmanirrahim sorry banget 2 hari kemarin gue gak vlog biasa ada kerjaan gue tuh gak pengen kalau vlog itu cuma 2 order, 3 order gitu gak pengen cuman ya gimana apa namanya plus gue ada kerjaan juga kemarin jadi kita vlog on beat lagi oke mudah-mudahan dapet ya ini jam 5 lewat 9 udah nih nanti kita liat dulu dapet order jam berapa bismillahirrahmanirrahim berangkat alhamdulillah di jam 5 lewat 55 gue dapet order ini jemputnya deket banget ya dari rumah gue enggak nyampe berapa kilo enggak enggak nyampe sekilo jadi gue pengen jemput cepet-cepet ya jalanan basah nih alhamdulillah semalam hujan gue tidur gak terlalu panas di rumah gue itu panas kalau ini ya kalau enggak hujan ya Allah ya namanya juga kontrakan lah ya belum terlalu macet ini kelihatan ya kelihatan ya siap pak mari mari pak oke mari kita ngebut buat teman-teman semua gimana orderannya lancar gak kalau gue pribadi emang belum lancar ya masih apa masih merangkak lagi nih gue dari bawah lagi pelan-pelan bulan kemarin aja pendapatan gue cuma 500 ribu saking jarangnya ngojek sibuk banget apa namanya ngurusin kerjaan endorsement alhamdulillah diganti pendapatan yang lain gitu dari gojek gak dapet sama Allah diganti pendapatan yang lain alhamdulillah oke ini kelihatannya mobil udah macet ya dari sini emang ini nih rawan-rawan macet nih soalnya apa namanya jalur-jalur buat keluar yang dari cibubur pada mau keluar tapi ini gak wajar sih biasanya ada apa-apanya nih biasanya oh kan bener di depan ada truk apa tuh truk air kali ya apa truk minyak oh truk ini pertamina kayaknya nih truk ini apa namanya sedot 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 wc oke ini udah deket kira-kira nanti di sebelah kiri ini di sebelah kanan gue apartemen garden sakura yang sering banget gue pake syuting syuting-syuting video tiktok instagram alhamdulillah jarang-jarang ngeliat pagi-pagi hujan ya ngeliat apa namanya jalanan basah ini jarang banget tetap hati-hati ya buat temen-temen semua khususnya wilayah lagi kena hujan tetap safety naik motornya jalanan mulai licin siapin juga vitamin cuaca cepet banget berubahnya soalnya oke ini gue tinggal belok sini mana nih orang kita ini dulu ya udah di titik jemput petenya sih disini nih MTC oh ini nih kayaknya depan gue nih oke gue langsung jemput dulu ya bismillahirrahmanirrahim berangkat kita sama Ria ya kak ya oke oke kita berangkat ya bismillah udah berangkat ya kak terima alhamdulillah selesai juga ini depan gue lagi ada basah yang berhenti dan jangan cowok ya dingin juga dalamnya tuh oke kita ke sepintang lima dulu alhamdulillah mantep mari kita keliling-keliling bismillahirrahmanirrahim berangkat yang gue dapet lagi berangkat pagi ini di depan tawan mini kendaraan pada puter balik dari arah si payung mau ke arah tab mini square ada beberapa bulgawa yang lawan arah tuh ya gak tau nih ada apa di depan gue gak berani maju kayaknya macet itu ada mobil apa tuh kalau keliling mungkin damkar atau mungkin 6 bulan atleti buat teman-teman yang melintas ini mending cari jalan lain aja alhamdulillah dapet lagi gue lagi di checker nih ya tuh pertigaan yang arah dari kamu rambutan gue dapet lagi nih hargo 15600 kita jalanin dulu udah gue chatting ke customernya tadi di posisi sini nih depan tawan mini macet banget ini parah Masya Allah gue gak tau itu ada apaan oke bismillahirrahmanirrahim kita jalanin dulu berangkat oke kita berangkat dulu jemput customernya hargo lumayan ini 15600 mudah-mudahan habis ini gue dapet argo jauh mana ke Tanjung Periung sekalian ke Tangdrang sekalian gue gak tau tuh tadi ada macet apa itu disana cuman kalau gue ngeliat di google maps macetnya itu sampe lampu merah taman mini garuda jadi jauh banget itu lumayan yang harusnya perjalanan mungkin apa namanya lewat situ cuma 2 menit gitu jadi 10 menit parah customernya kata disebrang Alphamidi gue udah gak tau gue halo merah sih mana ya Alphamidi oh depannya dia oh ini nih nih gue berarti harus nyebrang Alphamidinya nih tas nama Ayu ya kak ke Polri ya kak oke kita berangkat ya kak Bismillahirrahmanirrahim kak kita lewat kiri aja ya tadi saya abis dari depan taman mini macet parah gak tau ada apa itu orang-orang pada lawan arah jadinya yang sebrangnya tuh parah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim udah selesai ya ini gue ada di depan RS Perling ini kita selesaiin dulu ini lumayan 15.000 mantap gue pengen coba ke area conetta kesebrangnya nih ini bidulimang yang terame nih kalau pagi ya mudah-mudahan naik dapet sih tapi itu ramai juga drivernya gue tuh dapet 28.500 ya ini dia posisinya rumah sakit Polri gue pengen puter balik dulu puter baliknya tuh di depan disini nih biasanya disini gue suka nyaktut juga dari arah-arah belakang RS Perling ini banyak rumah penduduk kos-kosan tapi belum dapet aduh oke nanti kalau gue dapet di area S1S gue rekam lagi Bismillahirrahmanirrahim berangkat sekarang gue udah ada di Condet masih terhitung dua order kebiasaannya penyakit pagi gue mules gue pengen coba cari masjid dulu udah tau gue ke rumah mamak gue yang ada di kampung doku jaraknya sekitar 4 km dari sini gue pengen langsung urusan aja lah Bismillahirrahmanirrahim berangkat Alhamdulillah gue dapet order habis boker terus baru salat dua rokaat masih pengen ngelanjutin misalkan ngecek hp kan eh ada order soalnya tadi hp gue silent gak enak di masjid takut ganggu suaranya kan berisik kalau dapet order di gojek Alhamdulillah nih gue dapet kestasiin pasar minggu ya harga 16 ribu dari sini ini udah di kampung tengah nih tempat ada ke polsek kampung tengah ya depannya komseko ini gue jemput dulu customer yang gak enak gue udah lama ada kali ini 15 menit ini maaf ya customer gue gak nyangka bakal cepet dapet order juga kan soalnya gue mikir ah akun lagi belum bagus ini ntar aja santai eh udah dapet order ternyata ini gue tinggal belok kiri aja nih di gang ini nih customeran terus nama terus nama Yola bukan kak sorry ya kak stasiin pasar minggu ya oke kita berangkat ya alhamdulillah gue udah sampe ini ya stasiin pasar minggu customer gue yang itu tuh untung dia bahaya ya tadi gak permasalahin gue lama jemputnya oke gue pengen coba tunggu di stasiin pasar minggu sini nanti kita tunggunya di di seberang sana ya kalau disini gak enak ada opang mudah-mudahan gue dapet order yang ke arah dalam Bismillahirrahmanirrahim berangkat oke sekarang udah jam 7.40 udah 10 menit ya gue di stasiin pasar minggu ini yang beruntung arah jalan raya jangan lihat gak dapet-dapet mari kita geser gue pengen coba ke arah sama dulu atau kapungan mudah-mudahan dapet Bismillahirrahmanirrahim berangkat nah gue sekarang ada di jalan kayu manis ya belakangnya ini nih SD Global khususnya disini gue ingin duduk dulu segini kayaknya lumayan nih kalau kita istirahat dulu sebentar sambil nunggu order ya gue gak tau nih bakal dapet order jam berapa tapi kita tungguin aja disini ya oke kalau belum dapet 10 menit gue geser oke Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan dapat berangkat ada yang gak beres ternyata dari tiri hape gue mati ini kabelnya gak masuk kayaknya nih ya gue terpaksa udah balik dulu dah gue ngambil kabel charger gue oke sampai ketemu di rumah salam satu asfal semangat aja yang penting ya gue gak tauin ntar abis ini dapet apa gak di rumah soalnya gue ngojek kan cuma sampai jam 12 ya gue ada kerjaan nanti gue harus edit video dan 4 harus gue storein ke brand jadi tetep gue ngojek bakal sampai di jam 12 mudah-mudahan doain aja gue dapet ya paling gak sampai jam 12 itu gue dapet 3-4 order lah gak muluk-muluk oke berangkat dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua ini udah jam 14.47 sorry banget ya gue lompat kejauhan jadi tadi dari jam 10 itu dari jam 9 sampai jam 10 yang baterai gue habis ya gue langsung pulang terus ngecas terus ini keliling lagi dan tadi di area condep gue langsung tembak searah gak dapet-dapet ya emang kebanyakan akun yang lagi anyep ya yang lagi masa terapi akun lagi siang itu sepi banget budek bener-bener budek parah gue udah keliling kemana tadi ke daerah TBC Matupang ke condep terus ke perbatasan condep pasar minggu terus perbatasan condep sama keramat jati terus juga udah ke kampung Makassar aduh gak dapet-dapet jadi yaudahlah kita liat aja pendapatan gue hari ini berapa dan gue bakal stop di jam 2 ini jam 14.47 ini kita liat pendapatan gue hari ini berapa ya liat ini gue setel di karya Pondok Ranggon soalnya rumah gue disini nih jadi biar nanti dapetnya tuh gak jauh-jauh dari sini Pondok Ranggon gue disini oke ini hari ini gue dapet 3 trip ya 3 trip ya 3 trip dengan pendapatan 44.500 dan ini tadi udah kepotong BRI Swadaya tuh alhamdulillah gue bersyukur dengan pendapatan gue hari ini gue juga pengen jawab sesuatu nih buat teman-teman yang nanyain bang gimana cara stop dari BRI Swadaya untuk sekarang gue gak tau ya paling temen-temen bisa coba email aja di driversupport.gojek.com cobain aja nanti mungkin dapet jawaban dari sana sampein aja keperluannya waktu itu sih gue sering sih kalau ada apa-apa gue nanya disitu driversupport.gojek.com selalu dapet jawaban udah segitu aja mudah-mudahan kejawab buat teman-teman semua ya oke thank you banget yang udah nonton video gue dari awal sorry jangan kecewa ya karena memang gue lagi terapi akut oke gue pikir cabut dulu jangan lupa subscribe jangan lupa komen jangan lupa like jangan lupa share ke teman-teman semua yang lagi butuh apa namanya video semangat motivasi buat mojeknya salam satu aspal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati